I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, feel the faintness, if you wanna play toss, I wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Mark Marquez finish kelima di sprint race MotoGP German 2024, bukti nyata kecelakaan patah jari hingga tulang rusuk memar tak bisa menghentikan ambisinya. MotoGP German 2024 menjadi panggung pembuktian bagi Mark Marquez. Setelah mengalami kecelakaan parah pada sesi latihan bebas yang membuatnya menderita patah jari dan tulang rusuk memar, banyak yang meragukan kemampuannya untuk tampil kompetitif. Namun, dengan semangat pantang menyerah, Marquez berhasil membuktikan bahwa ia masih merupakan salah satu pembalap terbaik di ajang MotoGP. Kecelakaan Mark Marquez terjadi pada sesi latihan bebas pertama di Saxon Ring. Saat itu, Marquez mengalami hiksidi yang mengakibatkan dirinya terlempar dari motor dan jatuh dengan keras di asfal. Akibat kecelakaan tersebut, Marquez menderita patah pada jari telunjuk kanan dan memar pada tulang rusuknya. Cedera ini membuat banyak pihak meragukan kemampuannya untuk melanjutkan balapan di akhir pekan tersebut. Namun, Marquez menunjukkan ketangguhannya. Dengan bantuan tim medis, ia memutuskan untuk tetap berpartisipasi dalam kualifikasi dan sprint race. Keputusan ini bukan tanpa risiko, mengingat cedera yang dialaminya cukup serius dan bisa mempengaruhi performanya di lintasan. Pada sesi kualifikasi, Mark Marquez tidak dapat menunjukkan performa terbaiknya dan hanya mampu meraih posisi start ke-13. Namun, hal ini tidak menyerutkan semangatnya untuk memberikan yang terbaik di sprint race. Marquez dikenal sebagai pembalap yang selalu memberikan 100% di setiap balapan, dan kali ini tidak berbeda. Ketika lampu hijau menyala, Marquez langsung tancap gas. Meskipun start dari posisi ke-13, ia berhasil menyalip beberapa pembalap di tikungan pertama. Perlahan tapi pasti, Marquez terus memperbaiki posisinya. Ketangguhannya terlihat jelas saat ia menyalip pembalap demi pembalap di lintasan Jackson Ring yang terkenal sulit untuk menyalip. Setiap tikungan dan setiap lurusan dimanfaatkan dengan maksimal oleh Marquez. Dengan gaya balap agresif namun tetap terkontrol, ia mampu naik ke posisi ke-5 menjelang akhir balapan. Performa ini membuat para penggemar dan pengamat terkesan, mengingat kondisi fisiknya yang tidak 100%. Finish di posisi ke-5 pada sprint race ini bukan hanya sekadar angka bagi Marquez. Ini adalah bukti nyata dari kebangkitannya setelah kecelakaan yang hampir membuatnya absen dari balapan. Marquez menunjukkan bahwa meskipun cedera, semangat dan determinasi yang dimilikinya tidak pernah padam. Ini adalah balapan yang sangat sulit bagi saya. Rasa sakit yang saya rasakan sangat intens, terutama di tikungan-tikungan cepat. Tapi saya tidak ingin mengecewakan tim dan penggemar saya. Saya tahu saya harus memberikan yang terbaik, dan saya senang bisa menyelesaikan balapan dengan hasil yang baik, ujar Marquez setelah balapan. Meskipun finish ke-5 di sprint race, Marquez masih memiliki ambisi besar untuk menjadi juara dunia MotoGP 2024. Hasil di Jackson Ring ini memberikan dorongan moral yang besar baginya dan timnya. Mereka kini memiliki keyakinan bahwa dengan kerja keras dan strategi yang tepat, target juara dunia masih bisa dicapai. Kami akan terus bekerja keras dan fokus pada setiap balapan. Cedera ini adalah tantangan, tapi saya yakin dengan dukungan tim dan penggemar, kami bisa mengatasi segala rintangan. Tujuan kami adalah menjadi juara dunia, dan saya tidak akan menyerah sampai kami mencapainya, tambah Marquez dengan penuh semangat. Performa Mark Marquez di MotoGP Jerman 2024 menjadi salah satu momen yang akan dikenang dalam sejarah MotoGP. Dari start di posisi ke-13 hingga finish di posisi ke-5, ia menunjukkan kepada dunia bahwa tidak ada yang bisa menghentikan semangat juangnya. Cedera yang dialaminya tidak menjadi penghalang, melainkan motivasi untuk terus maju dan meraih target yang telah ia tetapkan. MotoGP 2024 masih panjang, dan dengan semangat serta determinasi seperti yang ditunjukkan di Jackson Ring, Mark Marquez memiliki peluang besar untuk kembali ke puncak dan meraih gelar juara dunia yang ia impikan. Para penggemar dan pengamat MotoGP di seluruh dunia kini menantikan aksi-aksi berikutnya dari pembalap yang tak kenal kata menyerah ini. Kondisi terkini Mark Marquez, saat crash parah saat latihan bebas di MotoGP Jackson Ring. Kejuaraan MotoGP 2024 di Jackson Ring, Jerman, menghadirkan drama yang mendebarkan saat Mark Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, mengalami kecelakaan hebat pada sesi latihan bebas pertama kemarin. Kecelakaan tersebut menyebabkan Marquez mengalami memar tulang rusuk dan patah jari telunjuk yang membuatnya diragukan untuk melanjutkan balapan akhir pekan ini. Marquez, yang dikenal dengan gaya balap agresif dan keberanian luar biasa di atas motor, mengalami kecelakaan Hickside yang mengerikan saat memasuki tikungan ke-11 di sirkuit Jackson Ring. Pada kecepatan tinggi, motor dikendarainya tiba-tiba kehilangan grip belakang, menyebabkan Marquez terlempar dari motor dan jatuh dengan keras di asfal. Insiden ini terjadi hanya beberapa menit setelah latihan bebas dimulai, mengejutkan banyak penggemar yang hadir di sirkuit maupun yang menonton dari rumah. Tim medis segera bergegas ke lokasi kejadian untuk memberikan pertolongan pertama kepada Marquez sebelum membawanya ke pusat medis sirkuit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif, tim medis MotoGP mengonfirmasi bahwa Marquez mengalami memar tulang rusuk dan patah pada jari telunjuk kanannya. Cedera ini memerlukan penanganan medis yang intensif dan kemungkinan besar akan mempengaruhi partisipasinya di balapan Saxon Ring. Marquez mengalami kecelakaan yang sangat serius. Saat ini, fokus utama kami adalah memberikan perawatan terbaik untuk pemulihannya. Kami akan terus memantau kondisinya dan memberikan informasi terbaru secepatnya, ujar Dr. Angel Carte, kepala medis MotoGP. Nadia Padovani, pemilik dan bos Gresini Racing, tampak sangat terkejut dan emosional setelah mengetahui kondisi Marquez. Dalam konferensi pers yang digelar beberapa jam setelah insiden, Padovani tidak bisa menahan air matanya saat berbicara tentang pembalap andalannya. Mark adalah bagian yang sangat penting dari tim kami. Melihatnya mengalami kecelakaan seperti ini sungguh menyakitkan. Kami semua berharap dia bisa pulih dengan cepat. Keamanan dan kesejahteraannya adalah prioritas utama kami saat ini, kata Padovani dengan suara bergetar. Padovani juga menegaskan bahwa tim akan terus mendukung Marquez dalam proses pemulihannya dan akan membuat keputusan yang tepat mengenai partisipasinya di balapan berikutnya setelah berkonsultasi dengan tim medis. Kecelakaan ini tentu menjadi pukulan besar bagi Gresini Racing dan Marquez sendiri, yang saat ini sedang bersaing ketat dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2024. Marquez, yang telah menunjukkan performa impresif sepanjang musim ini, diharapkan menjadi salah satu penantang kuat dalam balapan di Jackson Ring. Dengan kondisi saat ini, Marquez kemungkinan besar harus absen dari balapan Jackson Ring, yang akan memberikan kesempatan bagi rival-rivalnya untuk memperkecil jarak poin di klasemen. Hal ini tentu akan mempengaruhi dinamika kejuaraan dan menambah ketegangan dalam persaingan menuju gelar juara dunia. Setelah berita kecelakaan Marquez tersebar, dukungan dari rekan-rekan pembalap dan penggemar mengalir deras di media sosial. Banyak yang mengirimkan pesan harapan agar Marquez segera pulih dan kembali ke lintasan. Marquez adalah pejuang sejati. Saya yakin dia akan kembali lebih kuat. Semangat, kawan, ujar Jorge Martin dalam sebuah wawancara. Penggemar MotoGP juga menunjukkan dukungan mereka dengan mengirimkan ribuan pesan penyemangat di berbagai platform media sosial, menunjukkan betapa besar cinta dan dukungan mereka untuk sang juara dunia delapan kali tersebut. Kecelakaan yang menimpa Mark Marquez di latihan bebas MotoGP Jackson Ring menjadi pengingat betapa berbahayanya olahraga balap motor ini. Namun, dengan semangat juang dan dukungan dari tim serta penggemarnya, Marquez diharapkan bisa melalui masa sulit ini dan kembali ke lintasan secepat mungkin. Seluruh dunia MotoGP kini menantikan perkembangan kondisi Marquez, berharap yang terbaik untuk pemulihannya, dan menanti kembalinya sang juara dengan penuh semangat. Balapan di Jackson Ring akhir pekan ini akan berjalan dengan perasaan campur aduk, dengan banyak yang berharap dapat melihat aksi Marquez kembali di lintasan secepat mungkin. Mark Marquez pembalap andalan Gresini Racing Crash di latihan bebas MotoGP Jackson Ring, alami hikside parah hingga memar tulang rusuk, patah jari telunjuk. Mark Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, mengalami kecelakaan hebat saat sesi latihan bebas MotoGP di Jackson Ring. Insiden ini terjadi ketika Marquez berusaha membuktikan kualitasnya di salah satu sirkuit yang terkenal dengan tikungan-tikungan menantang. Marquez, yang selama ini dikenal dengan gaya balap agresif dan kemampuan luar biasa dalam mengendalikan motor, mengalami hikside yang mengakibatkan memar tulang rusuk parah serta patah jari telunjuk. Latihan bebas di Jackson Ring selalu menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap, dan Marquez pun tak terkecuali. Saat melaju dengan kecepatan tinggi di salah satu tikungan tajam, motor yang dikendarainya kehilangan traksi, menyebabkan hikside yang sangat keras. Tubuh Marquez terlempar dari motor dan jatuh dengan keras ke aspal, membuat seluruh tim Gresini Racing dan penonton di sirkuit terkejut. Para petugas medis segera memberikan pertolongan pertama di lokasi kejadian sebelum membawa Marquez ke pusat medis sirkuit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan medis, diketahui bahwa Marquez mengalami memar parah pada tulang rusuk serta patah jari telunjuk. Setelah insiden tersebut, Mark Marquez segera dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Tim medis mengonfirmasi bahwa Marquez mengalami memar parah pada beberapa tulang rusuk dan patah jari telunjuk di tangan kanannya. Cedera ini tentunya menjadi pukulan berat bagi Marquez dan timnya, terutama mengingat pentingnya balapan di Jackson Ring dalam kalender MotoGP. Meskipun demikian, Marquez menunjukkan semangat juang yang tinggi. Dalam pernyataannya kepada media, Marquez mengungkapkan rasa kecewanya karena harus absen dari balapan, namun ia berjanji akan kembali lebih kuat. Saya sangat kecewa dengan kecelakaan ini, tetapi saya akan fokus pada pemulihan saya dan kembali secepat mungkin, ujar Marquez. Cedera yang dialami Marquez tentu memberikan dampak signifikan bagi tim Dressini Racing. Marquez, yang selama ini menjadi andalan tim dalam setiap balapan, harus absen dari beberapa seri ke depan untuk memulihkan kondisinya. Tim kini harus mencari solusi terbaik untuk mengatasi absennya Marquez, termasuk kemungkinan mendatangkan pembalap pengganti sementara. Menir tim Dressini Racing, Frankie Charcedi, menyatakan rasa prihatinya atas cedera yang dialami Marquez. Kami sangat terpukul dengan kecelakaan yang menimpa Mar. Dia adalah pembalap yang luar biasa dan kami tahu betapa kerasnya dia berlatih untuk setiap balapan. Kami akan mendukungnya sepenuhnya selama masa pemulihan dan berharap dia segera kembali ke lintasan, ujar Charcedi. Insiden yang menimpa Mark Marquez mendapat perhatian luas dari dunia MotoGP. Banyak pembalap dan tim lain yang menyampaikan simpati dan dukungan mereka kepada Marquez melalui media sosial. Jorge Lorenzo, salah satu pembalap yang pernah menjadi rival Marquez, turut memberikan dukungannya. Sangat disayangkan melihat Mark mengalami kecelakaan seperti ini. Saya berharap dia segera pulih dan kembali balapan, ucap Jorge Lorenzo. Selain itu, penggemar MotoGP di seluruh dunia juga menunjukkan dukungan mereka kepada Marquez dengan mengirimkan pesan-pesan penyemangat melalui berbagai platform media sosial. Hashtag Get Well Soon Mark bahkan menjadi trending topic di Twitter beberapa saat setelah insiden tersebut. Cedera yang dialami Mark Marquez tentunya membutuhkan waktu untuk pemulihan. Meskipun waktu pastinya belum bisa diprediksi, para dokter memperkirakan bahwa Marquez harus beristirahat setidaknya beberapa minggu sebelum bisa kembali ke lintasan. Dalam periode ini, tim Gresini Racing akan melakukan evaluasi mendalam mengenai strategi mereka untuk sisa musim ini. Dengan semangat juang dan dedikasi yang tinggi, Marquez diharapkan dapat pulih sepenuhnya dan kembali menunjukkan performa terbaiknya di lintasan. Insiden ini juga menjadi pengingat betapa berbahayanya olahraga balap motor dan pentingnya keselamatan bagi setiap pembalap. Kecelakaan yang dialami Mark Marquez di latihan bebas MotoGP Zaxenring merupakan insiden yang mengejutkan dan menyedihkan bagi banyak pihak. Cedera yang cukup serius memaksa Marquez untuk absen sementara dari balapan, namun dukungan dari tim, rekan-rekan pembalap, dan penggemar diharapkan dapat membantu proses pemulihannya. Marquez, dengan semangat juang yang tinggi, berjanji akan kembali lebih kuat dan siap menghadapi tantangan di lintasan MotoGP. Mark Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, tercepat di latihan bebas MotoGP Zaxenring Jerman 2024, waktunya balas dendam. Mark Marquez, pembalap andalan tim Gresini Racing, menunjukkan performa gemilang di sesi latihan bebas MotoGP Zaxenring 2024. Setelah mendapat penalti kontroversial di MotoGP Asen minggu kemarin, Marquez tampaknya bertekad untuk membuktikan dirinya di lintasan Zaxenring, yang selama ini dikenal sebagai salah satu sirkuit favoritnya. Pada sesi latihan bebas pertama, Marquez langsung mencatatkan waktu tercepat, mengungguli para pesaingnya dengan catatan waktu 1 menit 20.321 detik. Kecepatan dan ketepatan Marquez di setiap tikungan Zaxenring tampaknya tak terbantahkan, menunjukkan bahwa ia telah mengatasi segala hambatan dan siap untuk kembali mendominasi. Pekan lalu, Marquez harus menerima kenyataan pahit setelah mendapatkan penalti 16 detik karena melanggar regulasi tekanan ban di MotoGP Asen. Penalti tersebut membuatnya terlempar dari posisi keempat ke posisi kesepuluh, yang tentu saja menjadi pukulan berat dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2024. Marquez tidak menyembunyikan kekecewaannya atas keputusan tersebut dan bertekad untuk bangkit kembali di Zaxenring. Saya merasa sangat kecewa dengan keputusan penalti di Asen. Namun, hal itu memberikan saya motivasi ekstra untuk tampil lebih baik di Zaxenring. Saya ingin membuktikan bahwa saya masih bisa bersaing di level tertinggi, ujar Marquez dalam konferensi pers setelah sesi latihan bebas pertama. Zaxenring memang dikenal sebagai salah satu sirkuit yang paling disukai oleh Marquez. Ia telah memenangkan balapan di sini sebanyak 11 kali dalam karirnya, termasuk kemenangan berturut-turut dari tahun 2010 hingga 2019. Rekor impresif ini membuat Zaxenring menjadi tempat yang ideal bagi Marquez untuk bangkit dan menunjukkan kehebatannya. Pada sesi latihan bebas kedua, Marquez kembali membuktikan ketangguhannya dengan mencatatkan waktu 1 menit 20.198 detik, memperbaiki catatan waktunya di sesi pertama. Konsistensi dan kecepatan Marquez sepanjang sesi latihan membuatnya menjadi favorit untuk meraih pole position dan kemenangan di balapan utama nanti. Meski begitu, Marquez tetap harus waspada terhadap para pesaingnya yang tidak akan tinggal diam. Francesco Banyaya dari Ducati dan Jorge Martin dari Pramac Racing, dua rival utamanya dalam perburuan gelar juara dunia, juga menunjukkan performa yang solid di sesi latihan bebas. Kedua pembalap tersebut tentu tidak akan membiarkan Marquez meraih kemenangan dengan mudah. Mereka akan berusaha keras untuk mengganggu dominasi Marquez dan memperkecil jarak poin di kelasemen sementara. Marquez menyadari bahwa tantangan di Jackson Ring tidak akan mudah. Oleh karena itu, ia berusaha untuk tetap fokus dan menjaga konsentrasi sepanjang akhir pekan ini. Saya harus tetap fokus dan menjaga konsentrasi di setiap sesi. Kami telah melakukan beberapa perubahan pada motor dan hasilnya cukup positif. Saya yakin kami bisa mendapatkan hasil yang baik di balapan nanti, tambah Marquez. Dukungan dari tim Gresini Racing juga sangat berperan dalam keberhasilan Marquez. Tim mekanik dan teknisi bekerja keras untuk memastikan motor dalam kondisi terbaik, memberikan Marquez kepercayaan diri untuk tampil maksimal di lintasan. Dengan performa gemilang di sesi latihan bebas, harapan untuk balapan utama semakin tinggi. Para penggemar MotoGP tentu berharap bisa menyaksikan duel seru antara Marquez, Banyaya, dan Martin di Zaksending. Kemenangan di sini tidak hanya akan mengukuhkan dominasi Marquez di Zaksendring, tetapi juga menjadi pembuktian bahwa ia mampu bangkit dari keterpurukan dan kembali bersaing di puncak klasemen. Balapan utama di Zaksendring diprediksi akan menjadi salah satu balapan paling menarik di musim 2024. Dengan persaingan ketat di antara tiga pembalap teratas dan determinasi Marquez untuk bangkit setelah penalti di Asen, para penggemar MotoGP di seluruh dunia tidak sabar untuk menyaksikan aksi seru di lintasan Zaksendring. Akankah Mark Marquez berhasil meraih kemenangan dan mengukuhkan posisinya dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2024? Kita tunggu saja aksinya di balapan utama nanti. Jorge Martin anggap Mark Marquez terlalu manja setelah penalti 16 detik di MotoGP Asen. MotoGP 2024 semakin memanas dengan berbagai drama yang mewarnai perebutan gelar juara dunia. Salah satu insiden terbaru yang menarik perhatian adalah komentar Jorge Martin, pembalap tim Prima Pramak Racing, yang menyebut Mark Marquez dari Gresini Racing terlalu manja setelah menerima penalti 16 detik karena melanggar aturan tekanan ban. Insiden ini terjadi di sirkuit Asen, Belanda, saat balapan MotoGP berlangsung sengit. Mark Marquez awalnya berhasil finish di posisi keempat, namun hasil tersebut dibatalkan setelah tim pengawas balapan menemukan bahwa tekanan ban motornya tidak sesuai dengan regulasi. Akibatnya, Mark Marquez harus menerima penalti 16 detik yang membuatnya turun ke posisi ke-10. Jorge Martin, yang juga sedang berjuang keras dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2024, tidak ragu untuk memberikan komentarnya. Mark adalah pembalap yang hebat, tidak diragukan lagi. Tapi, menurut saya, dia terlalu manja. Aturan ada untuk diikuti dan semua pembalap harus menghormati itu. Saya memahami frustrasinya, tapi kita harus bersaing dengan adil, ujar Martin dalam konferensi PER setelah balapan. Pernyataan Martin ini menambah tensi di antara para pembalap papan atas musim ini. Perebutan gelar juara dunia MotoGP 2024 semakin ketat dengan kehadiran nama-nama besar seperti Francesco Banyaya, Jorge Martin, dan tentunya Mark Marquez. Setiap poin menjadi sangat berharga dan setiap kesalahan bisa berakibat fatal dalam mengejar gelar juara. Francesco Banyaya, pembalap tim Ducati Lenovo, juga memberikan komentarnya terkait insiden ini. Saya kira ini adalah pelajaran bagi semua pembalap. Tekanan ban adalah aspek penting dalam balapan dan kita semua harus mematuhinya. Ini adalah bagian dari strategi dan teknis yang tidak bisa diabaikan, kata Banyaya. Sementara itu, Mark Marquez sendiri mengakui kesalahannya namun merasa hukuman yang diterima terlalu berat. Saya merasa penalti 16 detik itu terlalu berlebihan. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti aturan, tapi situasi di lintasan bisa sangat dinamis. Saya akan fokus pada balapan berikutnya dan berusaha memperbaiki performa, ungkap Marquez dengan nada tegas. Drama ini tentunya menambah bumbu dalam persaingan musim ini. Dengan semakin banyaknya insiden dan kontroversi, MotoGP 2024 menjadi salah satu musim yang paling menarik untuk diikuti. Para penggemar pun semakin antusias menyaksikan bagaimana persaingan antara Jorge Martin, Francesco Banyaya, dan Mark Marquez akan berlanjut. Pertanyaan besar yang muncul adalah apakah Marquez bisa bangkit dari insiden ini dan kembali menunjukkan dominasinya? Ataukah Jorge Martin dan Francesco Banyaya akan memanfaatkan momentum ini untuk menjauh di kelasemen? Satu hal yang pasti, setiap balapan ke depan akan semakin seru dan penuh kejutan. Dengan sisa musim yang masih panjang, para pembalap harus terus menjaga konsistensi dan fokus mereka. Kesalahan sekecil apapun bisa berakibat besar dalam perebutan gelar juara dunia. Para penggemar MotoGP di seluruh dunia tentunya tidak sabar untuk menyaksikan kelanjutan drama dan persaingan sengit di musim ini.